Majelis Ulama Indonesia sebelumnya nyatakan sejumlah merek produk mie instan yang diimpor dari negeri Gingsen, Korea Selatan, belum mendapatkan sertifikasi halal. Belum adanya label halal MUI dikarenakan sertifikasi untuk komunitas impor baru dilakukan setelah BPOM mengecek kualitas dan juga kandungan dalam produk. Badan pengawas dan makanan, Badan POM, biasanya setelah dilakukan izin edar oleh Badan POM, baru MUI melakukan sertifikasi halal. Nah sejauh ini memang belum dilakukan sertifikasi, namun disayangkan bahwa mie instan tersebut mesinnya harus dicantumkan, bahwa produk tersebut mengandung zat atau enzim babi, misalnya seperti itu ya.